Halo, selamat datang kembali bersama saya dan kalian tahu E36 Coupe Convert Oke, jadi setnya akhirnya udah beres semua akhirnya tinggal rakit doang mobilnya udah beres, akhirnya kacanya juga tinggal pasang semua akhirnya ya jadi mobil udah setahun lebih ya udah disini setelah banyak perubahan-perubahan ulang yang kemarin saya dan Rizky ngobrol kan, akhirnya udah final projectnya udah beres semua tinggal rakit dan katanya sih mau dipake drift nanti oke, jadi gue mau jelasin dulu apa aja yang akhirnya berubah dan bikin mobil ini bisa selesai oke guys, jadi depan dulu ya pertama fender, kemarin tuh ada revisi beberapa kali, sempet mau dibikin kotak sampe sini gitu depannya bulet, tapi akhirnya nggak deh, kita bikin depan belakang aja bulet gini untuk pelek ini masuk ya peleknya ini tuh, BBSnya tuh BBS lebarnya 9,5 ET nya 13 terus tambahin lagi adaptor 2 cm guys, jadi keluarnya bisa segini ini kenapa di adaptorin persiapan nanti dia mau pake super angle kit entah pake LSR atau ya kalian komen di bawah deh, bagusnya pake apa angle kitnya gue nggak mau promosin satu merk atau lebih kecuali di endorse tapi belum di endorse sih nah nanti ini mau pake super angle kit jadi ya mungkin nanti adaptornya dilepas, nanti dia keluar gitu segimana nah mudah-mudahan sih udah cukup ya lebarnya terus kapus ini udah dipasang akhirnya ya ini kapus ini udah dicat, udah dipasang, udah rakit tinggal rakit lampu depan grill, pamper untuk bagian depan, side skirt udah jadi juga ada di sana, tinggal dipasang pintu udah beres nih udah bisa rapet terus antep nih guys jadi kalian bisa lihat dari sini antepnya kalo E36 tuh disini ada list karet ya list karet nah itu kemaren yang bikin lama jadi akhirnya kita rubah lagi antepnya kita last last lagi kita bikin si nata ini kayak aslinya si coupe cuman kaca depan kaca depan tetep pake yang 4 pintunya kalo yang aslinya itu dia bulet disini ya kenapa? pertama kaca coupe yang E36 tuh susah dan atepnya beda disini dia lebih turun lagi kedua kalo kenapa-napa risknya lagi ngedrift si kacanya pecah kalo kaca E36 4 pintu kan banyak ya guys copotan juga banyak banget nah itu jaga-jaga sih supaya gampang kalo mau ganti karena yang mau ga mau pake kaca 2 pintunya ini kan 2 biji ini nah ini untuk bagian sini nanti ada karetnya dulu terus ditutup nah nanti kaca sini kaca juga udah ada nanti dipasang gitu ada ini nanti yang biru-biru ditutup sama hitamnya kaca ya guys sama ngobrolin samping juga sekarang udah ada rollbarnya 6 titik udah kenceng banget ini rollbarnya kita bikin ee... baut ya kenapa? karena ini masih buat fashion dulu belum dipake bener-bener dan masih banyak interior mau dirubah nanti kalo misalnya udah semua udah fix terus tinggal kita last karena kita udah siapin juga buat di lastnya jadi bisa kepake terus sih kalo rollbarnya temen ini rollbarnya kita cat silver supaya tetep clean nyambung sama peleknya jadi kalo kayak gini kepelek nyatu ya warnanya jadi keren banget untuk setir nanti dia pake nardi jadi ini setir ga kepake terus si rem tangan ntar mau pake hidrolik katanya jadi belum dipasang terus ya tinggal detail-detail aja sih kayak door trim nanti dibikin custom yang rata gitu-gitu pake strap menariknya segala macem jadi masih banyak banget guys yang bisa kita bahas di mobil ini gitu untuk fender belakang fender belakang dibikin kayak depan bulet gitu juga dipaduin sama bumper sabre ini nyatu ya yang ininya yang bisa itu cuma di bagian disini nah ini udah meaty banget juga ini call over kita setting paling rendah buat foto-foto nanti abis itu mungkin kalo udah mau dibawa ke Jakarta kita tinggiin 2 jari guys jadi ini buat settingan foto-foto nanti begini atau mungkin nanti riskinya mau pasang hidrolik atau ya pokoknya itu tuh stand spark gitu nanti bisa settingan jalannya segini sih sebenernya ga ada ke short gitu terus ya tanki bensin pasang ya biasa lah ya terus untuk bagian belakang ini wingnya belum dipasang nanti pake short GT wing dari earth disini gitu ke bawah terus bumper belakang udah kepasang nih sabre bisa dilihat dari sini bumper belakang udah sabre terus lampu juga udah pasang coupe nya nih jadi kalo kita lihat dari belakang sini dari belakang sih udah coupe banget ya udah gila banget sih ini pertama lampu ya lampu paling penting lampu coupe tuh lebih panjang dari 3 dan 4 pintu 4 pintu cuma sampai sini kalo ga salah terus dia lebih gepeng jadinya karena panjang kalo 4 eh 4 dan 6 eh 3 dan 6 yang 4 pintu tuh dia lebih kecil pokoknya lampunya yang lebih kecil lagi yang hatchback ya hatchback malah lebih kecil lagi dari 4 pintu nah ini edisi paling panjangnya yaitu di coupe ya sama yang wagon juga kecil setau gua terus ini bumper ini yang sabre jadi lagi-lagi middle muffler semua sabre middle muffler ya guys jadi emang kita ngikutin eranya aja sih mungkin sekarang kan kalo di tempat tengah itu lagi musim banget dan lebih efisien juga ya untuk pipanya dan pembuangannya ga terlalu banyak lepukan jadi aman banget guys gitu terus untuk liat dari belakang gimana menurut kalian udah lebar banget kan ini jadi white body nya sesuai sama ban dan lebar banget ini ban disini malah masih keluar jadi kalo liat lagi dari belakang ini mobil gede banget ya lagi dari depan jongkok gitu gila ini mobil gede banget gede banget gila bandingin sama 36 standar sih jauh banget ya lebar ya itu kayaknya si pick gua juga kalah lebar ini gila sih soalnya pertama dia keluar banget dan ban nya ga ditarik dan ga di camber jadi ya meaty tapi white body pasti gila sih lebar ya ini keluar banget sih peleknya jadi wuhh gendut coy parah buh oke terus untuk ini nanti list kaca ini kita custom karena harusnya dia tuh yang manjang gitu sampe sini terus ada lagi disini kan nah yang itu nanti kita mau ubah dulu yang ini nih supaya lebih rapi disini tekukan L nya ini yang rata-rata E36 bilang yaitu ini nanti kita bikin aja langsung mungkin kita nanti bikin pake fiber tutupin ini list nya biar rapi termasuk yang depan juga nih yang depan list kaca depan yang ini nya kurang rapi ya jadi nanti kita bikin pake fiber mungkin soalnya ini kalo di E36 yang 4 pintu ini tuh masih bisa kebuka guys nah kita kasih tunjuk contohnya di depan kebetulan gua e36 punya si bekas gua yang dibeli ameng itu kebetulan gua lagi pake lagi nah perbedaan yang pertama tuh lampu lampu kalo kalian liat tadi lampu depan itu ini udah sampe sini nah ini lebih pendek terus ini kaca tuh ininya ini bolong buat karet gitu dan kalo kebuka pintu nah yang tadi pilar itu ketinggalan di body ini dia ke bawah pintu guys karena ini ga frameless kalo yang 4 pintunya frameless karena yang ini nih yang kita tinggalin kita sambung disini dan kepotong disini guys gitu jadi pintu fender juga beda fendernya itu dia pintunya sampe depan sini jadi kalo liat nih fendernya bentuknya begini kalo yang sana si pintu tuh kepotong di ujungnya si pilar A disini jadi si fendernya lebih panjang jadi pintunya bentuknya ga ga motong fender ya pintunya udah di luar fender bener bener jadi fendernya ini ga kepotong sama sekali sama bentuk tarikan bodinya sampe bawah bedanya itu guys jadi kepotongnya banyak banget yang harus kita ubah ini yang paling ribet ini sama bagian sini detailnya untuk di bagian ininya kalo pintu sih yang 4 pintu buletan ini tuh ke depan nah ini kita balik ke belakang gitu jadi detailnya banyak banget guys jadi kalo kalian ga beli pintunya sih pair banget makanya lama banget yang kayak tadi tuh buletnya ke belakang nah yang kedepan maksud gue kayak gini nih ini kan rata ya terus cenderung buletannya ke depan bagian ininya nah kalo yang tadi yang 2 pintu itu dia ke belakang sini jadinya guys dan ini pintunya kan pengundur ya bisa keliatan ini pilar B nya disini yang itu udah disini jadi buat yang bilang lama emang lama banget karena perubahannya banyak dan kita ga ada contoh sama sekali bener bener dari blueprint dan dari hasil-hasil liat-liat di google jadi ya banyak banget penyempurnan yang harus dilakuin ya apalagi waktu itu akhirnya gue ketemu tuh pas lagi nurunin Civic di Elite ada yang bawa nya 36 coupe gila guys ternyata detailnya parah banget beda banget yang kacanya yang apanya yang ini ini sambungan atep yang waktu itu kemarin kita ga tau akhirnya dirubah lagi kemarin mobil sebenernya udah dicat jadi ini cat keduanya cat biru keduanya si monte carlo blau kalo ga salah ya pesan nama rino ini ya komen di bawah deh gue takut salah gue lupa sampai lupa juga nama wiru ya gitu jadi udah beres interior udah beres tinggal rakit tenang aja Rizky aku bentar lagi bisa ngedrift pake mobil ini oke buat yang kepo-kepo ini baru banget kita update di earth cyber earth gear design store dan bimert khusus bmw ya itu ada di linknya dia disini kita punya 7 instagram sekalian kalian boleh cek inti-intinya dari proyek-proyek yang kita bikin foto-fotonya ada disana semua jadi ini kita penjelasan videonya gitu guys terus jangan lupa juga subscribe kalo kalian mau liat mobil ini berubah lagi pokoknya 50k ada sesuatu besar banget yang belum pernah gue lakuin di civic gue mungkin civic di dunia belum ada mudah-mudahan bisa terjadi di civic ini jadi jangan lupa bantuin ajakin temen-temen kalian buat subscribe sampe 50k dulu abis itu masih banyak challenge lagi buat kalian sampe 100k kita ada sesuatu yang lebih besar lagi buat kalian dan bakal menjadi ya keuntungan buat kalian juga deh jadi gitu oke jadi mungkin today topic begini dulu ini ya tiga reme udah menjadi nanti kita review lagi pas udah dirakit jadi thank you for watching and be the best on earth see you guys so you sub indo by broth3rmax